Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di RRC Channel Jumpa lagi dengan Mami, Mama Emi, Mama Rafi Raihan Cinta Dan Putri Gembar Mami yang sudah berada di syurga Apa kabar sahabat RRC Channel semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Salam Jumat Mubarak Jangan lupa baca Al-Kahfi Perbanyak solawat Nabi Dan berikan sedekah terbaikmu Semoga Allah SWT Memberikan keberkahan, kemuliaan, dan kebahagiaan buat kita semua Amin Video kali ini Mami ingin berbagi atau sharing Tentang keseharian Mami sebagai ibu rumah tangga Nah pagi-pagi Mami setelah sholat subuh dan membaca Al-Quran Mami beraktifitas seperti biasa sebagai ibu rumah tangga Mami memasak nasi untuk membuat sarapan pagi Dan kebetulan malam Jumat, Pak Suami mendapat giliran yasinan Sebelum Mami lanjut Mami ingin memperkenalkan nutrisi untuk kulit tubuh dari Glutawite KFS Yang terbuat dari kolagen Bagus untuk kulit Ini bisa diseduh dengan air hangat Ataupun air es Tapi Mami ingin mencoba dengan diemut seperti permen Rasanya enak Karena terbuat dari susu dan juga stroberi Nah Mami mencoba untuk memutusi kulit Mami Mami juga mengkonsumsi dengan Pak Suami dan juga anak Mami Mbak Cinta Nah dilanjut ya Aktifitas Mami setelah bangun tidur Sholat subuh dan juga baca Al-Quran Mami membuat sarapan Yaitu Membuat nasi untuk sarapan pagi Dilanjut Mami beberes Mencuci pakaian Masukkan ke mesin cuci Dan juga mencuci piring Ini juga Mami Memasukkan saus dan juga kecapnya ke dalam botol Mami menggunakan saus del monte Ekstra pedas Dan juga kecap bangun Mohon maaf Ini bukan iklan ya Tapi memang kebetulan Mami selalu memakai produk-produk itu Dilanjut Mami ingin membuat ketupat tapi menggunakan plastik Buat yang baru bergabung Mami ucapkan selamat bergabung Jangan lupa like, komen, dan berikan subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video dari Mami Buat yang sudah subscribe dan setia nonton video Mami Mami ucapkan banyak terima kasih Semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan sahabat RRC channel semua Nah setelah membuat ketupat dari plastik Mami merebus daging dan juga balungan untuk membuat kuah bakso Setelah direbus dan dibuang airnya Mami menyediakan Satu panci besar air yang direbus Sampai mendidih Kemudian Mami masukkan tulang-tulang dan juga daging sapi Ini juga Mami kasih bumbu Bumbu yang sudah dibeli oleh pak suami Dari toko bakso Kebetulan bakso nya juga pak suami membeli Tiga kilo setengah Dengan harga satu kilo Tujuh puluh lima ribu Dan ini sudah ada bumbunya Satu bungkus Bumbunya itu sepuluh ribu Karena Mami membuat banyak Jadi Mami kasih dua bungkus Bumbu-bumbu ini terdiri dari Bawang putih dan juga bawang goreng yang sudah dihaluskan Gula batu Lada bubuk Dan juga bawang goreng Serta penyedap rasa Ada kuah bakso Dan juga masako Semua bumbu Mami masukkan ke dalam air yang sudah mendidih Setelah itu Mami matikan kompor Dan nanti malam Mami akan nyalakan kembali untuk menghangatkan airnya Baksonya pun Mami akan rebus kembali Kemudian Mami akan membuat Agar-agar Dua warna Yaitu warna merah dan juga warna hijau Jadi untuk Yasinan nanti Mami membuat bakso Dengan lontong dan juga bihun Kemudian Mami membuat agar-agar Pak suami juga sudah Memesan gorengan tempe dan tahu Seharga 100 ribu Jadi disini Mami membuat agar-agar Dengan 4 bungkus Santan instan Dan agar-agarnya itu 6 bungkus 3 bungkus warna merah Dan 3 bungkus warna hijau Dari kegiatan Mami seharian ini Mami tanpa dibantu oleh ART Jadi semuanya Mami kerjakan sendiri Dari memasak Mencuci dibantu mesin Dan juga mencuci piring Untuk bagian bersih-bersih Alhamdulillah dibantu oleh pak suami Dan juga Anak laki-laki Mami Nah disini Mami sudah selesai Memasak Agar-agar yang warna merah Tinggal warna hijaunya Setelah selesai dan dingin Nanti Mami masukkan kulkas terlebih dahulu Agar lebih nikmat Disantap dengan Rasa yang agak dingin Ini sudah diberesi pak suami Di depan Nah disini terdapat piring-piring kecil Untuk puntung rokok Karena Mami tidak menyediakan asbak Karena pak suami juga tidak merokok Nah akhirnya di riwang tengah Penuh dengan barang-barang Mohon maaf ya Mams Jadi berantakan rumah Mami Karena kebetulan Mami rumahnya juga dibuat usaha Konveksi Jadi banyak barang-barang Yang masih berantakan Alhamdulillah sudah selesai Dan beres semua Tinggal dikeluarkan nanti setelah selesai Bapak-bapak yasinan Untuk makan bersama Demikian video dari Mami Sharing dari Mami Semoga bermanfaat Dan dukung terus channel Mami Dengan cara like, komen, dan subscribe Semoga kita sukses berjamaah ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih